Misalnya secara nama Bagaimana nama ini menceritakan blueprintnya Menceritakan posisioningnya Kalau kecepatan Misalnya dikasih nama Ini nasi kotak namanya cepat Nama ini sudah Yang mendengar sudah tahu posisioningnya apa Nah kadang-kadang Milih nama ini kalau kita sedikit agak melebar Memilih nama seringkali Menggunakan nama anak Tidak masalah juga sebetulnya pakai nama anak Asal sesuai dengan blueprintnya Kalau anak namanya slow Tidak cocok berarti kan Tidak slow, tidak cocok betul Karena posisionnya kecepatan Brand adalah nama dan makna Namun Namun Nama dan makna Kemudian dari sini Muncullah pertanyaan di dalam diri saya Makna menurut siapa Makna menurut pencipta brand itu Atau makna menurut konsumen yang melihatnya Nah dari situlah kemudian Saya membuat Sebuah metodologi yang namanya Nema W Berangkatnya dari definisi Pak Abi itu Nama dan makna Ada nih misalnya Saya ingin dikenal Dodi Zulkifli itu adalah seorang praktisi brand Ingin dikenalnya Dodi Zulkifli menurut Dodi Zulkifli Tapi kalau kita tanya Dodi Zulkifli menurut orang lain bagaimana? Misalnya Kita lakukan survei kecil-kecilan Kamu kenal gak dengan Dodi Zulkifli? Oh kenal Kamu kenal Dodi Zulkifli itu gimana? Seperti apa yang kamu kenal? Oh dia itu winter masak Jago banget masaknya Nah Ayam tadi ya Disini muncullah dua Makna menurut siapa? Makna menurut saya memang saya desain Atau makna yang ada di pikiran konsumen Iya Nah Mana nih yang disebut dengan brand? Apakah yang saya ciptakan? Ataukah yang ada di pikiran konsumen? Nah Harusnya Keduanya adalah brand Brand yang saya buat menurut diri saya Ini yang saya sebut dengan Brand Blueprint Konsep Oke Brand Blueprint Oke Yang ada di pikiran konsumen Itu yang disebut dengan Brand Equity Brand Equity Jadi Equity adalah hasil yang sudah ada di pikiran konsumen Lebih berhenti Dua-duanya Kalau harus milih Lebih dua-duanya ya Banyak Oke Jadi Korelasinya apa? Seperti tadi Kembali ke Zulkifri dan Pepsodent Andai kata Saya memiliki blueprint yang sama nih Andai kata Saya memiliki blueprint yang sama Persis dengan Pepsodent Equity di konsumen kan tetap beda Beda Saya punya konsep ya Saya punya konsep yang sama Andai kata nih Andai kata nih Misalnya Ada marketing manajernya Pepsodent yang keluar Kemudian saya hijack Dan dia bawa konsep blueprint dari Unilever Pepsodent dibawa ke perusahaan saya Artinya blueprintnya sama dong Sama Betul Persis sama Tetapi equitynya Hasil di pikiran konsumen berbeda Itu gak akan bisa sama Nah Kemudian muncul pertanyaan Equity ini bagaimana cara membangunnya Ya Nah equity Bagaimana cara membangun brand equity Antara blueprint dan equity Di tengah-tengahnya sini Ada yang saya sebut dengan brand delivery Nah brand delivery ini apa? Proses mengkomunikasikan blueprint Menjadi Menjadi brand equity Keren Nah selama ini yang sering kita sebut dengan branding Itu adalah brand delivery di tengah ini Oke Itu hal-hal kayak apa contoh nyatanya tuh mas Oke Brand delivery kayak apa contoh-contohnya? Brand delivery Misalnya Kalau misalnya nih saya punya sebuah konsep restoran Saya mau bikin nih nasi kotak Yang koordinasi kotak ini fokusnya kecepatan Pokoknya kita cepat banget Ini blueprint nih Konsep ya Konsep nasi kotaknya cepat Kemudian brand deliverynya Cepat apa? Cepat jadi maksudnya Cepat jadi Cepat nyampe Cepat habis Cepat habis juga Oke oke terus terus Nah poin-poin di dalam brand delivery Salah satunya disitu ada 4 poin penting Salah satunya adalah visual identity Nama adalah bagian dari visual identity Misalnya secara nama Bagaimana nama ini menceritakan blueprintnya Menceritakan positioningnya Kalau kecepatan Misalnya dikasih nama Ini nasi kotak namanya mbok cepat Nah nama ini sudah Yang mendengar sudah tahu positioningnya apa Iya Nah kadang-kadang milih nama ini Kalau kita sedikit agak melebar Memilih nama seringkali dimenggunakan nama anak Gak masalah juga sebetulnya pakai nama anak Asal sesuai dengan blueprintnya Iya Kalau anak namanya slow Gak cocok berarti kan Gak slow Ya gak cocok betul Karena posisi hubungannya kecepatan Masa aja langsung masuk ke brand equity Begitu saya sebut slow Jadi nyebut slow kan Iya 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 Make sense Make sense Make sense Oke Poin yang lain di dalam brand delivery adalah konten Komunikasi Konten di instagram kita Nah konten-konten ini Nah di brand delivery ini Ada brand delivery yang kita lakukan bisa menciptakan equity Dan ada brand delivery yang kita lakukan tetapi tidak tercipta equity Yang bagaimanakah yang bisa menciptakan equity Dan yang bagaimanakah yang delivery yang kita lakukan Tidak bisa menciptakan equity atau persepsi di pikiran konsumen Brand delivery yang tidak bisa menciptakan equity di pikiran konsumen Adalah brand delivery yang tidak konsisten gitu Dan tidak kontinu hari ini ngomong kecepatan hari ini ngomong rasa, ngomong restoran saya pemandangannya indah, restoran saya jual spageti, restoran saya jomblo-jomblo semua, waitersnya, ownernya ganteng, sebenarnya mau jualan apa gitu, konsumen tidak bisa menangkap pola ini, gak konsisten nah, brand delivery yang bisa menciptakan equity adalah brand delivery yang konsisten dan kontinu, 2K konsisten dan kontinu seperti itu jadi, ada konsisten dan terus ngomong communicationnya kontinu konsisten itu artinya sesuai dengan blueprintnya, kontinu ada berkelanjutan keren, keren